Pemirsa keluarga Lukas NMB protes karena rekening keluarga telah dibekukan oleh KPK. Mereka juga menuntut haknya untuk diberi akses bertemu langsung dengan Lukas NMB. Kuasa hukum Lukas NMB, O.C. Kaligis menuding KPK telah melakukan kriminalisasi terhadap keluarga Lukas sebab pembekuan rekening milik keluarga tidak dilakukan sesuai dengan pasal 38 KUHAP. O.C. Kaligis mengklaim rekening keluarga sudah dibekukan sejak Juni 2022, sementara Lukas ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September 2022. Tak hanya soal rekening pemirsa, istri Lukas NMB Yulce Wenda juga menuntut haknya karena tidak diberi akses untuk bertemu suaminya di RSPAD Gatot Subroto. Ia hanya boleh melihat dari jendela luar. Yulce khawatir karena kondisi ginjal suaminya yang awalnya stadium 4, kini sudah stadium 5. Pada saat diambil di Papua tanggal 10 sampai bawa ke sini, obat yang sedang diminum tidak bawa. Dan kami lost control di situ. Dan kami tidak tahu. Dan sampai hari ini. Dari obat yang seharusnya Pak Lukas minum, makanan yang harus dikontrol, itu kami sudah lost. Di dalam beberapa hari ini, sehingga kami ke sana dibilang bahwa beliau sudah fase 5. Gindal rusak. Jadi kami harus tanda tangan. Jadi saya bilang, saya minta maaf kalau kami punya tim, dokter kalau pada saat diambil atau ditanggap pada saat itu, jalan sama-sama dengan tim dokter kami, ikuti ini sampai di sini seperti itu, saya siap tanda tangan dan juga dengan keluarga kami. Ketika seorang saksi, katakanlah diblokir, bikininnya, dia kan itu barang bukti untuk tersangka, bukan untuk saksi. Apalagi ini belum naik kepada penyelidikan. Jadi memang terjadi kriminalisasi, bukan saja kepada gubernur, tetapi kepada keluarganya yang kita harus lurusin. Saya harap KPK cukup fair dalam hal ini.